Badan Penerbitan dan Pers Makamah Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada merupakan lembaga pers mahasiswa di lingkup Fakultas Hukum yang berdiri pada 10 November 1989. Badan Penerbitan dan Pers Makamah memiliki beberapa divisi, yakni Divisi Redaksi, Divisi Penelitian dan Pengembangan, Divisi Foto dan Artistik, Divisi Perusahaan, Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Hubungan Masyarakat. Berbagai macam liputan telah dilaksanakan oleh reporter-reporter mahkamah. Mulai dari kegiatan kampus, memancara dengan tokoh, serta kejadian-kejadian yang terjadi menanggapi sebuah isu nasional. Diskusi yang diadakan oleh mahkamah selalu mengandung tema yang anti-mainstream. Pada Hukum Mahkamah 2019, kami mengadakan diskusi bertemakan perlindungan hak beribadah. Ia mendatangkan berbagai macam tokoh agama dan pahamat peribadah. Pada tahun yang sama, menambahnya bisnis Ojek Online memecut awak mahkamah untuk mengadakan diskusi yang membicarakan regulasi Ojek Online serta penerapannya di Indonesia. Diskusi ini mendatangkan narasumber yang langsung berkejimbung di isu tersebut, yaitu petinggi salah satu perusahaan Ojek Online di Indonesia dan juga seorang pemerhati transportasi dalam negeri. Juga, realisme sosialis pernah menjadi salah satu tema di diskusi yang kami adakan, di mana di diskusi ini kami menghadirkan Susi Lautur sebagai pembicara. Untuk menambah wawasan jurnalistik, mahkamah mengadakan anjang sana tepers mahasiswa sahabat. Kunjungan ini bukan hanya bertujuan untuk menambah ilmu, tetapi juga memperolat hubungan antar pentagam pers mahasiswa dan juga menambah koneksi bagi awak makamah. Guna menambah wawasan tentang ilmu jurnalistik, makamah juga mengadakan kelas jurnalistik dengan pembicara yang sudah mumpuni di bidang tersebut. Selain itu, latihan ini juga digunakan untuk memperolat hubungan antar awak makamah. Jadi, apa aja sih produk makamah? Produk makamah sendiri cukup banyak, mulai dari buklet, majalah, kajian, serta produk jurnalistik lainnya. Untuk buklet dan majalah sendiri, pengerjaannya dikelola oleh divisi redaksi dengan melibatkan seluruh awak makamah. Dalam satu tahun kepengurusan, buklet ini biasanya diterbitkan sebanyak 2-3 kali. Sedangkan majalah, biasanya diterbitkan setahun sekali. Selain dua produk tersebut, redaksi juga mengelola website yang diisi mulai dari hard news, kajian, dagelan, sampai dengan gerpen. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai produk makamah dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kami, teman-teman bisa mengunjungi media sosial kami di Instagram, Line, atau Twitter. Selain itu, teman-teman juga bisa mengunjungi website kami di makamahnews.org untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk-produk yang kami terbitkan. Yuk, bagi teman-teman yang tertarik, ikuti alur pendaftaran makamah untuk menjadi seorang ngawak di Lembaga Semi Otonom Tertua Kedua di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Salam, baca, tulis, lawan! Terima kasih telah menonton!